Upaya pemberantasan narkoba terus dimasifkan Polresta Sidoarjo. Kali ini, melalui operasi Tumpas Narkoba Smeru 2021, Polresta Sidoarjo berhasil mengungkap 79 kasus dan tersangkanya sebanyak 89 orang sebagai pengedar pada Rabu 15 September 2021. Untuk tersangka yang berhasil diringkus, ada sebanyak 89 orang, satu di antaranya perempuan. Sementara barang bukti narkoba yang diperoleh antara lain ganja sebanyak 40,39 gram, sabu 195,71 gram, pil double L 105.478 butir, dan 39 handphone, satu sepeda motor, serta sejumlah uang transaksi yang digunakan para tersangka. Tumpas Ratu Kuba 2021 yang dimulai pada tanggal 1 sampai dengan 12 September 2021. Setelah secara keseluruhan dari POS dan proses kajaran, ada 79 kasus yang berhasil ditampak. Dari 79 kasus itu, ada 89 persangka, 88 laki-laki seorang wanita. Kemudian kita di dalam pasus tersebut, antara lain ada cara keseluruhan barang bukti sabu-sabu sebanyak 195 gram. Kemudian juga ganja ada 40 gram. kemudian juga ada pil koglo. Pil koglo ini seperti ini, total ada 105 ribu. 105 ribu. Kemudian barang bukti lain, ada di sini handphone, ada 39 handphone. Kapolresta Sidoarjo mengimbau kepada masyarakat agar jangan sekali-kali terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Karena selain hukumannya sangat berat, narkoba juga dapat merusak masa depan. Polisi akan terus melakukan upaya memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo, mulai dari edukasi bahaya narkoba ke masyarakat, hingga rutin melakukan operasi narkoba. Humas Polresta Sidoarjo melaporkan untuk Polri TV.